selamat menikmati media sosial sedang ramai membahas ritual pemanggilan dan melihat kembaran gaib tersebut proses simistis ini menjadi isu hangat di berbagai media sosial postingan itu dibagikan oleh akun instagram bernama atabangfelix jadi bagaimana cara melihat kembaran gaib tersebut disini dia menjelaskan ada 8 cara yang harus kita lakukan kalau kita pengen melihat kembaran gaib kita yang pertama cabut 7 helai rambut kepala kedua ambil 7 potongan kuku tangan dan kaki kemudian taruh semua itu di selai kain putih disini ditulis kain apa aja bisa yang penting waranya putih lalu gulung kain putih tersebut yang sudah berisi rambut kepala kuku kaki dan kuku tangan selanjutnya ambil jeruk purut satu saja cukup lalu peras sampai habis kemudian teteskan air perasan jeruk purut tersebut di gulungan kain putih kemudian gulungan kain tersebut letakkan di taman atau di halaman rumah boleh dimana saja yang penting dekat pagar rumah kalau bisa jangan ketahuan orang lain dan perlu diingat ini ga perlu ditanam taruh saja di dekat tanaman atau pot di halaman setelah kita taruh di taman kemudian tunggu sampai 7 hari nanti si kembaran itu bakalan datang ga sampai di malam ke 8 jadi sebelum hari ke 8 kembaran itu bakalan datang dia bisa muncul dimana saja ga ganggu cuma muncul sepintas biasanya si kembaran ini akan niru kerjaan kita atau apa yang biasa kita kerjakan dan dia juga ga bisa dilihat sama orang lain cuma kita yang bisa melihat ya begitu bunyi ritual yang disampaikan oleh abang felix eh setiap kita memiliki kembaran di alam gaib bahkan memiliki sifat kesukaan dan perilaku yang sama bahkan kemana pun kita pergi dia selalu berada sangat dekat dengan kita nah sebenernya siapakah kembaran kita itu apakah dia sebangsa manusia sebangsa jin setan atau iblis disini disebutkan dalam alquran maupun hadis bahwa kembaran gaib kita itu sebangsa jin yang diciptakan dari unsur api dan cahaya atau biasa juga disebut dengan jin korin meski dia disebut sebagai kembaran gaib tetapi dia adalah bangsa jin yang sebenarnya kerap menggoda kita untuk nyeleweng karena tidak semua jin korin mendamping itu adalah islam ada pula yang kafir dan kebanyakan begitu sehingga dia sangat halus tidak nampak atau hanya seperti hembusan angin tetapi kita dapat merasakannya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pemurah atau alquran kami adakan baginya setan maka setan itulah menjadi teman atau alquran yang menyertainya surat azukruf ayat ke 36 sementara ini juga dijelaskan di dalam hadis dari ibnu mas'ud radiyallahu an nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap orang diantara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin para sahabat bertanya termasuk anda wahai rasulullah dan beliau menjawab termasuk saya hanya saja Allah membantuku untuk menundukannya sehingga dia masuk islam karena itu dia tidak memerintahkan kebadaku kecuali yang baik saja hadis riwayat muslim dan selanjutnya adalah tugas jin korin jin korin ini sangat kuat dan disebut-sebut memang bertugas menggoda manusia bahkan dalam suatu riwayat salah satu sahabat nabi yaitu Umar bin Hotob beliau pun tidak bisa mengislamkan jin korin yang menjadi kembaran atau pendampingnya dan tentang tugasnya seperti di posting muhfidah di websitenya muhfidahfk12.web.anir.ac.id yang mengutip pendapat dari fatwa islam tanya jawab nomor 149459 Syekh Muhammad bin Sohli al-Munajid menjelaskan berdasarkan perunungan terhadap berbagai dalir dari Al-Quran dan As-Sunnah Dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan mengganggu dan membisikkan was-was Goda jin korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada seseorang Nah selanjutnya Apakah jin korin tersebut juga menyertai manusia setelah manusia meninggal? Jawabannya adalah tidak karena tugas jin korin tersebut adalah menyesatkan manusia sampai mereka mati jadi setelah kita meninggal atau kita mati jin korin tersebut juga akan meninggalkan kita Sekian video hari ini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya Bye Sampai jumpa selamat menikmati